Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas 4A, MI Sejati Toro akan belajar menanam kencur hari ini, yuk kita lihat bersama-sama Nah, sebelum kita mulai menanam, kita pengarahan dulu ya Buat bikin seplek Buat obat bisa enggak? Bisa Buat jamu bisa enggak? Bisa Kencur itu rentah-rentah, gunanya buat bikin obat, buat bikin jamu sama buku-buku dapur ya Nah, supaya tanaman kencur kalian bisa hidup, nanti itu kan banyak rumput Nanti dicabuti dulu, setelah dicabuti baru kita Lubangan yang sudah dibikin Pak Yanto, nanti didalemi pakai tangan, sebisanya Nah, setelah itu nanti baru bencernya ditanam Oke, siap? Siap Seperti yang tadi Pak Yanto bilang Kelanannya di cinting semua sama kaosnya Kelanannya sama kaosnya Sekarang kita sedang diarahkan untuk menuju ke tempat tanam kita masing-masing Sebelum mulai menanam, kita cabuti dulu rumput-rumputnya ya Kita lakukan penyiangan supaya bisa tumbuh dengan baik tanaman kita nanti Setelah dirasa cukup, sekarang kita akan membagi benih yang akan kita tanam Terima kasih telah menonton Walaupun sedang berpuasa, kami masih semangat sekali loh teman-teman Nah, sekarang saatnya kita untuk menanam kencur kita masing-masing Nah, kita masukkan dulu ya kencur kita di lubang kita masing-masing Setelah kita masukkan di lubangnya Kita akan tutup dengan tanah yang secukupnya Benih yang sudah kita tanam Akan kita sirami dengan air yang secukupnya ya Jangan berlebihan Nanti tidak bisa tumbuh karena Benih akan busuk Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Semoga bermanfaat